Intro Bismillahirrahmanirrahim 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 Kembali lagi kita melanjutkan kajian kita di dalam syarah kitab Tuhid Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT Atas nikmatnya yang diberikannya kepada kita yang tidak putus-putus Ya nikmat itu sangatlah banyak Kalau kita berusaha untuk menghitung nikmat tersebut Saya kita tidak akan mampu menghitungnya Apalagi membalas ya nikmat tersebut Kita diperintahkan untuk bersyukur Atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita Semoga dengan syukur tersebut Nikmat itu tetap ya Atau bertambah dari sisi Allah SWT Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa bersemangat Dalam mempelajari agama Islam ini Demikian pula bersemangat Ya mengamalkannya Dan juga mendakwakannya di tengah-tengah umat Amin Ya Rabbal Alamin Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu tema besar Di dalam permasalahan atau di dalam pembahasan kitab Tuhid ini Sebagaimana yang dituliskan oleh penulis Yaitu Babu du'ai ila syahadati alla ilaha inallah Bab tentang dakwah kepada syahadat la ilaha inallah Tentunya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Telah panjang kita membahas Ya pengertian daripada Tuhid Urgensinya di dalam kehidupan Demikian pula bahwasannya Tuhid itu Dapat menghapuskan dosa-dosa Dan juga kita telah membahas bahaya daripada kesyirikan Yang merupakan lawan dari Tuhid Maka sangat tepat penulis Ya mencantumkan bab ini Yaitu bab tentang Berdakwah kepada Ya syahadat la ilaha inallah Dalam artian Ketika Seseorang telah mengetahui Keutamaan dari Tuhid Ya Dan bahaya dari syirik Maka wajib bagi dia Untuk mendakwahkan hal tersebut Ya Jangan cukupkan ilmu tersebut Pada dirinya saja Melainkan Berbagilah kepada orang lain Ya Tentunya bagi orang-orang yang telah mengetahui Orang-orang yang telah berilmu Ya Untuk menyebarkan Ilmu ini Ya Da'wah Tuhid ini Ya Jangan kita bakhil terhadap ilmu Ya Bahasanya kita harus tahu Surga Allah SWT Sangatlah luas Ya Sangatlah luas Ya Jangan kita Menganggap diri kita saja yang pantas Untuk masuk ke dalam surga Allah SWT Seharusnya kita juga Mencintai untuk saudara kita Layaknya apa yang kita cintai Sesuatu tersebut Dan itu merupakan Salah satu bentuk keimanan Ya Bahasanya dia Menyukai untuk orang lain Apa yang dia Sukai Ya Inilah dia dakwah Tuhid Sebagaimana kita semua menyukai Ya Untuk masuk ke dalam surga Allah SWT Hendaklah demikian pula Kita mencintai kepada orang lain Ya Dalam artian kita suka Ya Kalau orang lain itu mengetahui Tuhid Mengetahui Urgensinya Bahaya dari kesyirikan Dan seterusnya Ya Kalau kita cinta Kepada mereka Ada beberapa dalil Yang dituliskan oleh penulis Untuk Menjelaskan Permasalahan ini Bab ini Yaitu tentang dakwah Kepada Ya Syahadat La ilaha ilallah Ya Setidaknya ada Tiga dalil Ya Nas Dari Al-Quran Demikian pula dari Hadis Nabi SAW Yang pertama akan kita bacakan Firman Allah SWT Di dalam surat Yusuf Allah SWT Berfirman Kul hadihi sabili Adi'u ilallah Ala basiratin Ana wa man ittaba'ani Wasubahanallahi Wama ana minal musyrikin Allah SWT Menyeru Ya Nabi kita Muhammad SAW Kul hadihi sabili Katakanlah ya Muhammad Bahwasannya Ini adalah Jalanku Dakwah Tauhid Ini adalah Jalanku Ada'u ilallah Aku menyeru Kepada Allah Ala basirah Di atas ilmu Ana wa man ittaba'ani Aku dan orang-orang Yang mengikutiku Mereka menyeru Di atas basirah Yaitu di atas ilmu Wasubahanallahi Wama ana minal musyrikin Maha suci Allah Ya Dan sesungguhnya Aku bukanlah dari orang-orang Yang berbuk kesyirikan Ya Ini adalah Ayat Yang menceritakan Kepada kita Atau mengabarkan Kepada kita Bahwasannya Nabi SAW Itu Berada di atas Jalan dakwah Tauhid Demikian pula Orang-orang Yang mengikutinya Maka hendaklah kita juga Mengikuti Ya jejak Nabi SAW Dalam hal ini InsyaAllah Kan kita sambung Pembahasan ini Setelah jadah Berikutnya Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillah Amma Ba'du Qawmuslimin Yang dirahmati Alayhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali kita Melanjutkan Pembahasan kita Masih dalam tema Yaitu Da'wah Kepada Syahadat La'inah Inallah Telah kita Bacakan tadi Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam surat Yusuf Ayat ke-108 Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Qul hadihi Sabili Ada'u Inallah Ala basiratin Ana Waman Ittaba'ani Wasubhanallah Wama Ana Mina Al-Mushrikin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Katakanlah Wahai Muhammad Bahwasannya Ini adalah Jalanku Bahwasannya Aku itu Menyeru Kepada Tawahid Kul hadihi Ay Ad-da'wah Ila Tawahid Maksudnya Adalah Berda'wah Untuk Menyeru Manusia Agar kiranya Manusia itu Mentawahidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada'u Inallah La'ila Gherihi Wala'ila Nafsi Wala'ila Gheradin Min Aghra Di Dunya Di dalam Ayat ini Allah Mengabarkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Bahwasannya Da'wah tersebut Ia ditujukan Untuk Menyeru manusia Kembali Kepada Allah Ad-a'u Inallah Menyeru Manusia Agar Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini seharusnya Menjadi Kaedah Yang besar Di dalam Diri Setiap Para Pendakwah Bahwasannya Da'wah itu Sudah semestinya Dilakukan Dan didirikan Dilaksanakan Untuk Menyeru manusia Agar kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Menyeru Kepada Yang lain Bukan Menyeru Kepada Dirinya Sang Pendakwah Atau Menyeru Kepada Organisasinya Atau Menyeru Kepada Tujuan-Tujuan Yang sifatnya Dunia Tidak demikian Allah Telah Gariskan Bahwasannya Da'wah tersebut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Seorang Pendakwah Menjelaskan Kepada Umat Siapa Apa Kewajiban Seorang Hamba Apa yang Dia harus Lakukan Yang berkaitan Tentang Ubudiahnya Peribadatannya Jangan Umat Disibukkan Untuk Mengikuti Kabar Apa yang terjadi Pada dirinya Atau Organisasinya Kelompoknya Tidak demikian Tapi sibukkanlah Umat Agar mereka Mengenal Robnya Agar mereka Tahu Bagaimana Cara Mereka Mendekatkan Dirinya Kepada Robnya Itulah Jalan Pala Nabi Itulah Maka Maka Dia tidak Akan Bisa Memberikan Orang Yang Tidak Memiliki Harta Dia Tidak Akan Bisa Berimpot Demikian Pula Halnya Orang Yang Tidak Berilmu Maka Dia Tidak Akan Bisa Berda'wah Maka Maka Nasihat Untuk Manusia Agar Kembali Kepada Allah Subhanahu Ilmu Jadi Ini Merupakan Ciri Khas Da'wah Anbiya Walmursalin Orang Yang Mengikuti Mereka Kalau Kita Mau Melihat Lihat Saja Bagaimana Isi Da'wah Mereka Apakah Mereka Prioritaskan Da'wah Tauhid Atau Tidak Atau Sama Sekali Mereka Tidak Menyinggung Permasalahan Tauhid Ini Maka Mereka Telah Menyelesihi Da'wah Para Nabi Dan Rasul Ya Kalau Kita Mau Mengetahui Da'wah Seseorang Itu Di Atas Da'wanya Para Nabi Allah Tidak Kita Lihat Saja Bagaimana Isi Da'wah Mereka Apa Yang Mereka Serukan Apa Yang Mereka Prioritaskan Apa Yang Mereka Sering Ulang Apakah Menyeru Manusia Kembali Kepada Allah Atau Hal-hal Lain Yang Sifatnya Keduniaan Kemudian Dari Nabi Muhammad Sallallahu Tidaklah Nabi Dari Golongan Mereka Demikian Pula Sebaliknya Jadi Dalam Ayat Ini Ada Motivasi Bagi Kita Untuk Mengikuti Jalannya Para Nabi Jalannya Para Al-Anbiya Bahasanya Mereka Itu Berdakwah Kepada Tauhid Berdakwah Kepada Tauhid Agar Kiranya Manusia Itu Kembali Kepada Allah Mentauhid Kan Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Kita Menyepilikan Permasalahan Permasalahan Lain Namun Perlu Disana Ada yang Namanya Skala Prioritas Apa Yang Harus Kita Utamakan Apa Yang Harus Kita Perbanyak Tentunya Permasalahan Tauhid Ini Harus Kita Perbanyak Karena Dia Merupakan Fondasi Kalau Sudah Bagus Fondasinya Sudah Kokoh Maka Bangunan Yang Ada Diatasnya Insyaallah Akan Kuat Namun Kalau Fondasinya Itu Lemah Sebanyak Apapun Bangunan Diatasnya Itu Akan Mudah Rabah Insyaallah Akan Kita Sambung Pembahasan Ini Setelah Berikut Alhamdulillah 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 Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Yama Ba'du Qaum Muslimin Rahimani Warah Rahimakum Allah Jami'an Kembali Kita Membacakan Isyarah Daripada Kitab Tuhid Telah Kita Bacakan Tadi Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Telah Kita Jelaskan Yaitu Di Dalam Surat Yusuf Ayat K-108 Kembali Kita Akan Membacakan Apa Yang Dituliskan Alhamdulillah Qadadalat Hadhi Al-Aya Ala Annahu Yanbagi Lil Muslim Ayyakuna Min Dua Ilallah Dari Ayat Ini Tampak Jelas Bahwasannya Seharusnya Setiap Muslim Itu Menjadi Seorang Da'i Yang Menyuruh Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Harus Punya Peran Dalam Da'wah Kepada Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setiap Kita Semuanya Tentunya Sesuai Dengan Kapasitas Masing-masing Lakinna Ala Basyirah Tentunya Kewajiban Tersebut Bukanlah Sembarangan Ya Harus Juga Dibarengi Dengan Ilmu Ya Landasan Ya Pemahaman Yang Benar Wa Ala Tidak Menyeru Di Atas Kebodohan Namun Di Atas Ilm Memahami Apa Yang Dia Sampaikan Ketika Dia Memerintahkan Sesuatu Di Dalam Da'wah Dia Harus Paham Apa Yang Dia Perintahkan Tersebut Dia Perintahkan Untuk Manusia Bertauhid Kepada Allah Dia Harus Tahu Apa Itu Tauhid Apa Yang Dimasuk Dengan Tauhid Dan Seterusnya Demikian Pula Tadkala Dia Melarang Dari Sesuatu Melarang Dari Kesyirikan Dia Harus Paham Dan Tahu Ya Tetapi Seseorang Itu Hendaknya Dia Menyeru Berda'wah Kepada Sesuatu Yang Dia Benar-benar Mengetahuinya Kalau Sudah Mengetahuinya Dengan Baik Maka Da'wah Sampaikanlah Kepada Umat Bisa Jadi Apa Yang Anda Ketahui Tidak Diketahui Alah Saudara Anda Sampaikanlah Berapa Banyak Orang Mendapatkan Hidayah Dari Kalimat Yang Sederhana Yang Dia Dengar Dari Saudaranya Jangan Remehkan Kalimat Atau Ilmu Yang Sedikit Yang Anda Miliki Berapa Banyak Orang Bisa Berubah Kehidupannya Hanya Dengan Untai Satu Dua Kalimat Sehingga Dia Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Meninggalkan Masa Kelamnya Hanya Dengan Satu Dua Kalimat Tentunya Tentunya Perintah Yang Paling Utama Menyuruh Tauhid Larangan Yang Paling Keras Yaitu Larangan Dari Berbuat Kesirikan Ini Yang Semestinya Diperdalam Seorang Dai Berdalam Masalah Tauhid Demikian Pula Tentang Kesirikan Demikian Pula Memberikan Perhatian Kepada Orang-orang Yang Masih Senantiasa Melakukan Dosa-dosa Besar Demikian Pula Menyeru Manusia Agar Senantiasa Menjaga Solat Solat Yang Lima Waktu Karena Apabila Solat Yang Lima Waktu Dijaga Dengan Baik Dan Benar Maka Itu Akan Mencegah Dari Perbuatan Keji Dan Mungkar Allah Subhanahu Atul Berfirman Udu'u Awada'u Ilallah Ala Basirah Al-Basirah Yala Ilmi Wal-Nur Basirah Di dalam Ayat Ini Adalah Ilmu Dan Nur Dan Cahaya Inilah Yang Seharusnya Menjadi Bekal Seorang Da'i Maksudnya Dia itu Memiliki Memiliki Ilmu Yang Memfuni Bukan Hanya Retorika Belaka Ya Ciri Da'wah Para Nabi Dan Rasul Itu Dibangun Di Atas Ilmu Bukan Hanya Dibangun Di Atas Retorika Yang Bagus Akan Tetapi Di Atas Ilmu Yang Benar Di Atas Al-Quran Dan Sunnah Dengan Pemahaman Para Sahabat Ya Maka Da'wah Kepada Tauhid Itu Merupakan Jalan Nabi Muhammad Sallallahu Wai Wasallam Dan Jalan Orang-orang Yang Mengikutinya Makanya Tadi Telah Kita Katakan Kalau Anda Ingin Menilai Apakah Satu Da'wah Itu Sesuai Dengan Ya Da'wahnya Para Nabi Dan Orang-orang Yang Mengikutinya Lihat Saja Apa Yang Mereka Da'wahkan Apa Yang Mereka Perbanyak Dalam Da'wahnya Apa Yang Mereka Tekankan Kalau Mereka Menekankan Permasalahan Tauhid Maka Mereka Telah Mengikuti Jalannya Para Nabi Dan Rasul Ya Intinya Bahasanya Para Nabi Dan Rasul Itu Mereka Menyeru Kepada Tauhid Demikian Pula Halnya Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Yang Paling Besar Yang Diseru Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Permasalahan Tauhid Demikian Pula Hendaklah Seorang Da'i Terlebih Lagi Kita Di Indonesia Ini Ya Masih Banyak Kita Temui Masih Gejala Ataupun Penyakit-penyakit Di Masyarakat Yang Mana Itu Membahayakan Ketauhidan Ya Masyarakat Tersebut Ya Ini Yang Harus Kita Tekankan Kita Kenalkan Mereka Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Berhak Di Ibadah Demikian Pula Kita Ingatkan Mereka Dari Bahaya Kesirikan Jangan Jangan Malu Dan Jangan Takut Sampaikan Saja Adapun Mereka Menerima Ataupun Menolak Itu Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hidayah Berada Di Tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kewajiban Kita Hanyalah Al-Balak At-Tablik Menyampaikan Saja Demikian Kiranya Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Yang Kita Sampaikan Ini Bisa Memberikan Pencerahan Kepada Diri Pribadi Dan Kau Muslimin Sekalian Demikian Yang Kita Sampaikan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh